Angka rawat inat dan kematian akibat kasus COVID-19 di Amerika Serikat telah meningkat pada pekan lalu. Lonjakan bahkan terjadi ketika tingkat vaksinasi tumbuh di tengah kekhawatiran atas penyebaran varian Delta yang sangat menular. Menurut koordinator respon COVID-19 gedung putih Jeff Zients, kasus baru COVID-19 terkonsentrasi di komunitas dengan tingkat vaksinasi rendah. Sementara itu Direktur Pusat Pengendalian dan Pengencegahan Penyakit Amerika Serikat Dr. Rochelle Walensky, mengungkapkan pada akhir Juli ada sekitar 72 ribu kasus baru COVID-19 per hari di negeri Pamansam, meningkat 44 persen dari minggu sebelumnya. Jumlah ini lebih tinggi dari puncak yang dicetak pada musim panas 2020. Penerimaan di rumah sakit juga melonjak 41 persen dan kematian naik menjadi 300 per hari atau naik 25 persen. Terima kasih telah menonton!